Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sahabatku sekalian Perkembangan media sosial saat ini telah memberikan banyak kemudahan bagi para penggunanya Pengguna media sosial dapat berkomunikasi dan berbagi informasi dengan mudah dan cepat Kepada sesama pengguna media sosial lainnya Salah satu jenis media sosial yang saat ini banyak digunakan adalah situs jejaring sosial Situs jejaring sosial merupakan jenis media sosial yang paling banyak penggunanya Karena memungkinkan untuk saling berinteraksi Seperti berbagai foto, tulisan, chat, gambar, video, maupun stiker Karakteristik dari media sosial diantaranya adalah penyebaran Penyebaran suatu konten melalui media sosial dapat dengan mudah dilakukan Karena hanya dengan menekan tombol share atau bagikan Maka konten yang dibuat dapat tersebar dengan cepat Dan dapat berkembang karena mendapat komentar, like, dan dapat diteruskan ke pengguna media sosial lainnya Salah satu pesan yang sering dibagikan adalah pesan tentang pendidikan Pesan informasi dan pesan hiburan Pesan hiburan ini dapat berisi lagu, foto, video, maupun fitur set dengan stiker Penggunaan stiker dalam berkomunikasi antar pengguna media sosial saat ini sudah banyak digunakan Mulai dari stiker lucu, stiker yang menyeramkan, stiker marah, stiker nasihat, hingga stiker promosi Pengertian stiker menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Stiker adalah lembaran kecil kertas atau plastik yang ditempelkan Stiker adalah suatu tampilan berupa gambar maupun tulisan atau kata-kata yang ditujukan bagi penerima atau pembacanya Stiker merupakan salah satu media komunikasi yang banyak diminati penggunaannya Selain simple, unik, pesan yang disampaikan melalui stiker menjadi lebih menarik Penyebaran stiker yang sudah banyak digunakan adalah stiker promosi yang menggunakan kertas perkat Yang kemudian, stiker tersebut disebarkan dengan cara ditempelkan pada media seperti dinding, tiang listrik, kaca mobil, motor, dan media lain Selain stiker promosi, ada juga stiker yang digunakan dalam berkomunikasi Seperti stiker lucu, stiker yang menyeramkan, stiker marah, hingga stiker yang bermuatan pornografi Yang disebarkan atau dikirimkan melalui media sosial Seperti Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, dan lain-lain Salah satu media sosial yang saat ini banyak digunakan adalah Whatsapp Sebagai aplikasi pesan instan, Whatsapp memiliki peranan penting dalam berkomunikasi Baik untuk personal atau grup Melalui pesan Whatsapp, pengguna dapat berkirim pesan berupa teks, foto, audio, video, dokumen, panggilan audio-video, hingga gambar berupa stiker, dan lain-lain Untuk sahabatku yang saat ini aktif bermedia sosial Dan gemar menggunakan stiker dalam menyampaikan atau menjawab pesan Hendaknya agar berhati-hati dalam penggunaan stiker Karena pengguna media sosial yang mengirimkan stiker kepada pengguna media sosial lainnya akan dipidana Pidana hanya diberikan kepada para pengguna media sosial Yang mengirimkan stiker bermuatan atau yang mengandung unsur pornografi saja Ada pun stiker-stiker lain yang tidak merugikan Tidak bermuatan menghina orang lain Dan tidak melanggar undang-undang tetap diperbolehkan menggunakannya Larangan penyebar luasan atau mengirimkan gambar atau stiker yang bermuatan Atau mengandung unsur pornografi melalui berbagai bentuk media komunikasi Seperti melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya Secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pengertian Pornografi pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh Atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi Dan atau pertunjukan di muka umum Yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual Yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat Bagi pelaku yang menyebarkan atau mengirimkan pesan dalam bentuk apapun Termasuk stiker yang bermuatan atau mengandung unsur pornografi Dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 12 tahun Dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah Dan paling banyak 6 miliar rupiah Selain itu, karena pengiriman stiker menggunakan sarana elektronik Yang bermuatan pornografi Atau yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan Maka pelaku juga bisa dituntut Berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Junto Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 tahun Dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah Sahabatku sekalian Jika ada teman atau kawan kita yang mengirimkan stiker Yang bermuatan pornografi Baik secara individu maupun grup atau kelompok Maka tugas kita adalah mengingatkannya Karena kita mempunyai peran yang sama Dalam upaya pencegahan penyebaran konten-konten yang bermuatan Atau yang mengandung unsur pornografi Sahabatku sekalian Mari kita gunakan Media sosial secara bijak dan bertanggung jawab Ingat Jangan asal posting Jangan asal bagikan Dan yang paling penting Jaga etika berkomunikasi yang baik Dalam media sosial Demikian yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton